Bagar air sampai ke lahan persawahan milik petani. Perbaikan saluran irigasi dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemalijuana bersama para petani di Kabupaten Pekalongan. Harapannya ketika musim penghujan aliran air tidak terhambat karena saluran irigasi yang dangkal. Saluran sekunder kadipaten di Desa Wardi Kecamatan Wonekerto, Kabupaten Pekalongan saat ini sedang diperbaiki. Alasannya, irigasi tersebut tidak berfungsi maksimal karena terharang sedimentasi. Pemasangan batu dilakukan di saluran air karena tingginya sedimentasi, kisaran 50 hingga 80 cm. Sehingga air tidak mengalir sampai ke lahan pertanian. Keberadaan saluran sekunder Wardi sangat vital bagi petani. Pasalnya, irigasi tersebut mengaliri persawahan seluas 70 hektare yang tersebar di Kecamatan Wonekerto dan Siwalan. Saluran kadipaten? Tujuannya untuk mengaliri? Untuk mengaliri sawah nanti. Sekitar berapa hektare? Sekitar 70-an hektare. 70-an hektare. Khususnya di wilayah? Di wilayah Kecamatan Wonekerto dan Kecamatan Siwalan. Selama ini sebelum dibangun ini, apa sih Pak kendalanya? Kendalanya tadinya itu sedibannya cukup tinggi, kisaran antara 50 sampai 80. Jadi air tidak sampai ke lahan pertanian. Pemeliharaan irigasi Wardi ini merupakan proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana dengan program operasional pemeliharaan irigasi partisipasi OPIP. Titik saluran irigasi yang dikerjakan sepanjang 400 meter selama 75 hari dikerjakan oleh warga dan petani. Arhimawan, Kompas TV, Bukalongan.